Pemirsa, tahun baru 2023 disambut dengan kewaspadaan oleh seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangkal gelombang resesi yang melanda dunia untuk menjaga stabilitas di dalam negeri. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh optimisme, dunia menyambut tahun 2023 dengan was-was. Ancaman resesi, tertatnya kebijakan moneter global, serta krisis pangan dan energi, membuat dunia menyambut tahun 2023 dengan kewaspadaan. Hal ini juga disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan perdagangan pasar modal 2 Januari 2023. Namun Presiden menyebut pemerintah akan berupaya tetap mendorong perekonomian Indonesia di atas 5%. Di tahun 2023, ini adalah tahun ujian, utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Senada dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyebut semua pihak akan terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya di sektor keuangan. Kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan. Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu jurus yang dikeluarkan pemerintah untuk menangkal resesi global yaitu dengan merilis PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Menko Perekonomian Air Laga Hartarto menyebut PERPU ini bisa memberikan kepastian hukum kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia demi mengejar target investasi sebesar Rp 1.200 hingga Rp 1.400 triliun, guna menekan defisit anggaran dan mencegah gelombang PHK. Pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global dan pemerintah menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim. Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp 1.200 triliun, oleh karena itu ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan. Ancaman resesi dunia dan kebijakan moneter ketat teridepat diperkirakan bisa menekan eksporo komunitas Indonesia. Hal ini pun belum ditambah dengan krisis energi yang lagi-lagi bisa kembali mengerek harga minyak dunia. Tim Liputan, Media Group Network